Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, alhamdulillahi robbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya iwal musalin Wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain Puji syukur, marilah kita ucapkan kepada Allah SWT Yang telah melimpahkan rahmat beserta kolonianya kepada kita bersama Sehingga pada kesempatan kali ini saya dapat menyampaikan pidato saya Selanjutnya, salat beriringkan salam tidak lupa kita kirimkan kepada nabi junjangan kita Nabi besar kita yakni nabi Muhammad SAW Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad Perkenalkan, saya Putri Hasanah berasal dari kelas komunikasi 1i Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah pidato yang saya beri judul Peran Pancasila di negara multikultural Indonesia merupakan negara multikultural atau negara yang memiliki banyak kebudayaan Multikultural sendiri berasal dari kata multi yang berarti banyak atau lebih dari satu Dan kultural berasal dari bahasa Inggris yang berarti kebudayaan Secara istilah, multikultural dapat dikatakan sebagai cara seseorang untuk menjelaskan pandangannya terhadap beragam kebudayaan yang ada Nah, beragam kebudayaan tersebut menyangkut nilai-nilai sistem kebiasaan dan politik yang dianudnya Jadi secara singkat, multikultural sendiri berarti negara yang memiliki beragam kebudayaan Nah, multikultural atau keberagaman ini jika kita hadapi dengan cara yang positif Maka akan memiliki banyak keuntungan bagi Indonesia Misalnya, kita dapat mengenal berbagai macam budaya dan keberagaman Namun, di samping hal positif tersebut, multikulturalisme ini juga bisa memunculkan beberapa masalah seperti Menimbulkan jurang sosial antara kelompok atas dan kelompok bawah Dan adanya konflik sosial budaya yang memunculkan kesalahpahaman dan lain sebagainya Masalah yang ditimbulkan multikulturalisme menyebabkan kerugian bagi negara kita sendiri Misalnya, terjadi kesalahpahaman antara suku A dan suku B Nah, kesalahpahaman ini akhirnya bisa menyebabkan konflik yang dapat merusak fasilitas umum Bahkan menyebabkan korban jiwa Jika konflik ini terus-terusan berlangsung Maka akan menyebabkan yang namanya perpecahan di negeri sendiri Tentu, kita sebagai warga tidak ingin hal ini terjadi Perlu dilakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut Misalnya, dengan kita menerapkan sila keempat Dengan melakukan mucawarah Maka, konflik dapat terselesaikan tanpa adanya korban jiwa Dan tanpa adanya kerusakan fasilitas umum Sehingga dapat terwujud persatuan dan kesatuan Seperti halnya sila ketiga Pada sila ketiga, persatuan Indonesia Yang berarti, Pancasila sangat menekankan dan mencuncung tinggi persatuan bangsa Yakninya persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia Pancasila sebagai filsafat hidup dapat mempersatukan Indonesia Karena mengandung nilai dan norma yang dapat mempersatukan Adanya upaya mengintegrasikan Indonesia Perbedaan-perbedaan yang ada harus tetap diakui dan dihargai Sehingga Indonesia menjadi negara yang dapat mencapai tujuannya Selain menghargai dan mengakui berbagai perbedaan yang ada Indonesia harus memiliki rasa toleransi terhadap sesama Karena hal inilah yang dapat menjaga terjadinya konflik yang akan merugikan Indonesia Dengan demikian, sepatutnya kita bersyukur Indonesia memiliki Pancasila yang dapat mempersatukan keberagaman dan kemanjemukan Indonesia Dari Sabang sampai Merauke Keberagaman yang ada di Indonesia harus dijaga dan dilestarikan Karena keberagaman inilah yang menjadi modal utama Dalam membangun Indonesia yang lebih kuat dan makmur Kita, bangsa yang berideologi Hendaknya menjadikan multikultural ini Untuk saling melengkapi dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila Masa lalu adalah pelajaran Masa kini adalah kesempatan dan masa depan adalah tantangan Persiapkan diri dengan baik untuk menghadapi masa depan Tidak ada yang tahu hari esok Yang pasti ada kesempatan Tapi juga ada tantangan Nah, tetap semangat Sekian dari saya Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan Wabillahi taufiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh